Pendekar Pedang Sakti Jilid 37 Penghoan Xiangjin menjadi sangat terkejut dan buru-buru mengangkat badannya untuk melarikan diri, tapi sekonyong-konyong bajunya kena ditarik dengan kencangnya oleh seseorang. Tak kala dia menolakkan kepalanya memandang, barulah dia ketahui bahwa orang yang menarik bajunya itu adalah Li Xiaohiong sendiri. Pada saat itu, dengan muka yang bersungguh-sungguh Li Xiaohiong lalu berkata dengan nada yang perlahan, Xiangjin, kau tidak usah menyembunyikan diri pula. Tidak terasa lagi penghoan Xiangjin jadi merasa tercengang, dan dengan terhentinya langkahnya seketika itu, ternyata para pendeta Xiaolin itu sudah berlari-lari dengan langkah yang pesat sekali, sehingga tidak lama kemudian mereka sudah sampai di hadapan Hua Xiaotua tersebut. Setelah itu, para pendeta itu dengan rapih dan secara berturut-turut pada menjatuhkan diri berlutut di hadapan penghoan Xiangjin. Permimpin rombongan para pendeta itu adalah Cai Heng Tai Su, sedangkan Bulim Chie Siu San Ie Tiong tampak berlutut pada baris yang paling belakang sekali. Sambil berlutut Tai Heng berkata, Lengkong Chow Su, kau, kau apakah masih ingin membobongi Teo Chu? Saking gugupnya, penghoan Xiangjin tampak menggoyang-goyangkan sepasang tangannya sambil berkata dengan suaranya ring, Bukan, bukan, aku beritahukan kepada kalian, bahwa aku ini bukanlah Lengkong Tai Su, bukan Lengkong Tai Su. Ai Heng Tai Su jadi terkancing mulutnya demi mendengar perkataan orang tua itu. Ia hanya mampu mengeluarkan dua kali suara ah, tapi selanjutnya tak dapat pula berkata-kata barang sepatah pun. Dan tak kala melihat penghoan Xiangjin hendak mengangkat bangun untuk ditinggalkannya pergi, Dengan air metu bercucuran dia berkata, Teo Chu tidak berguna sama sekali, hanya, hanya mohon supaya Chow Su Su di memandang muka Seng Buddha. Penghoan Xiangjin lantas berseru, jika ada omongan sesuatu, bolehlah engkau bicarakan untuk dirundingkan, Tetapi janganlah engkau lekas menangis, hingga perbuatanmu ini tak berbeda dengan lakunya anak kecil saja. Oleh kata-kata dan perlakuan penghoan Xiangjin ini, Ai Heng sesungguhnya menjadi serba salah, apakah baik ia menangis atau tertawa. Tetapi di waktu memikirkan tentang kejayaan Xiaolin pada masa yang lampau, hatinya menjadi sangat terharu dan tiba-tiba dengan mengeluarkan suara awa-e dia lantas memuntahkan darah segar. Hal mana, telah membuat penghoan Xiangjin terkejut bukan kepalang. Buru-buru dia menghampiri dan menepuk punggung Chow Heng satu kali, kemudian dengan perlahan dia mengurut dadanya dua kali, dan setelah menghela napas tanda berduka dia berkata, Ai, kalian bukan main menderitanya. Baiklah aku beritahukan pada kalian, bahwa aku ini memang benarlah lengkong Tai Su. Ai Heng yang mendengar penghoan Xiangjin telah mengakui bahwa dirinya benar adalah lengkong Tai Su, saking girangnya lantas dia berlompat bangun, tapi kemudian lantas berlutut pula sambil berkata, Tai Su. Tai Su tak tahu harus mengatakan bagaimana. Chow Heng. Selama tahun-tahun ini, apakah Chow Heng baik-baik saja? Ai. Ternyata Tian mengasihani kami sekalian. Sesudah berkata demikian, tanpa merasa dia telah mengeluarkan air mata pula. Dalam pada itu, wajah penghoan Xiangjin terlihat rumen yang merasa terharu sekali, tapi tidak lama kemudian perasaan tersebut sudah kembali seperti sedia kalap pula. Dengan suara yang agak gemetaran Chow Heng Tai Su lalu berkata, Te Cu memohon dengan sangat, agar supaya Chow Wisu sudi kembali ke dalam kuil. Sambil berkata begitu, Tai Heng segera mengangkat mukanya memandang pada penghoan Xiangjin, sedangkan para pendeta Xiao Lim lainnya pun pada melirikan matanya memandang pada huo Shio tua tersebut. Hal mana, pun diturut oleh Li Xiao Hiong yang berdiri berdekatan. Penghoan Xiangjin lalu mengangkat mukanya memandang ke angkasa raya, tanpa mengucap barang sepatah kata pun juga. Ai Heng Tai Su lalu berkata, Te Cu sekalian sangat mengharap agar Chow Wisu suka memandang muka Seng Buddha dan Sudilah apa kiranya mengikut Te Cu sekalian kembali ke kuil Xiao Lim Sia lagi. Sekonyong-konyong penghoan Xiangjin menghela nafas panjang, kemudian dengan suara perlahan ia menjawab, Aku siorang tua telah berkeliaran selama ratusan tahun sebagai seorang pendekta babas, maka bila kalian ingin memanggilku kembali ke kuil lagi, hal itu sesungguhnya lah ada sangat mustahil sekali. Para pendekta Xiao Lim ketika mendengar perkataan Hua Oshao tua itu, hati mereka jadi merasa agak terkejut, tapi tidak disangka bahwa penghoan Xiangjin telah melanjutkan perkataannya, Hanya, aku siorang tua sebenarnya telah keluar dari pintu kuil Xiao Lim Sia, sekalipun kepandayan yang kuiliki ini sebagian besar adalah hasil ciptaanku sendiri, tapi dasarnya adalah dengan mengambil inti sari dari buku-buku yang telah kubaca dari kitab-kitab yang terdapat di dalam kuil Xiao Lim tersebut. Oleh karena itu, aku pasti akan mengembalikan kepandayan ku yang telah kewariskan itu kepada kaum Xiao Lim Sia. Ai Heng Tai So tampaknya hendak berkata-kata lebih jauh, tapi dengan segera dia merasa di belakangnya ada seorang pendekta tua yang telah memberi isyarat dengan menarik punggungnya, agar supaya dia jangan melanjutkan dahulu bicaranya. Sudah itu penghoan Xiangjin lalu melanjutkan bicaranya, Aku lihat bocah berlutut pada baris yang paling belakang di sana itu cukup cerdik untuk aku wariskan ilmu pelajaranku, maka akanku bawa dia ke pulauku untuk maksud tersebut. Sambil berkata begitu, dia menunjuk pada San Ie Tiong yang berlutut pada baris yang paling belakang itu. Ai Heng Tai So yang mendengar perkataan penghoan Xiangjin ini, dia pun segera mengetahui, bahwa seandainya dia memaksa untuk meminta Hwao Sio Tua itu kembali ke kuil Xiao Lim Siye, sudah tentu sekarang tidak mungkin lagi, karena penghoan Xiangjin telah menyanggupi untuk mewariskan pelajaran aslinya kepada San Ie Tiong, hingga dengan begitu, partai Xiao Lim masih ada harapan pula akan maju di kemudian hari, maka karena itu juga, dia pun lalu berdirilah tanpa berkata apa-apa pula. Sementara Li Xiao Heng yang sekonyong-konyong mendapatkan Tai Heng Tai So seakan-akan tengah memandangnya dengan rumen yang ragu-ragu, tampaknya dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya, hingga Xiao Heng yang berotak sangat cerdik, lantas dia mengetahui, bahwa Tai Heng Tai So merasa canggung sekali akan kedudukannya. Karena Tai Heng Tai So yang mengira bahwa dia adalah murid penghoan Xiangjin, maka dia mesti menganggap Li Xiao Heng seorang Elo Ocian Pue, meski umur si pemuda belum berapa tua. Tiba-tiba Li Xiao Heng berkata kepada San Ie Tiong, Sem Heng, aku mengucapkan selamat kepadamu, yang ternyata telah beruntung dipilih oleh penghoan Xiangjin Elo Ocian Pue sebagai muridnya, hingga kesempatan baik ini sungguh sukar sekali akan diperoleh oleh setiap orang. Ketika San Ie Tiong mendengar si pemuda Sili menyebut penghoan Xiangjin dengan sebutan Elo Ocian Pue tapi tidak memanggil suhu tidak terasa lagi ia menjadi heran dan bertanya, Kau mengapakah? Dengan tertawa Li Xiao Heng berkata, Aku mana mempunyai peruntungan yang sedemikian bagusnya untuk menjadi murid orang tua ini, sehingga Xiangjin hanya memberi petunjuk-petunjuk saja kepadaku. Dengan perkataan ini, teranglah sudah, bahwa ia hendak mengatakan, bahwa dialah bukan murid penghoan Xiangjin. Oleh karena itu, Ai Heng Tai Su lalu berkata, Iai Jie, kau harus baik-baik mengikuti Chow Wisu mempelajari kepandayan asli yang hebat, kami sekalian pendeta dan murid-murid Xiao Lim semua mempertaruhkan seluruh harapan kami di atas pundakmu. Chow Wisu, biarlah Teo Chu sekalian meminta diri darimu. Penghoan Xiangjin hanya tersenyum saja sambil memanggut-manggukan kepalanya. Setelah itu Tsai Heng lalu berkata kepada Li Xiao Heng, Li Si Chu, baiklah kami minta diri pula dan bila benar kita berjodoh satu sama lain, pasti di kemudian hari kita dapat saling berjumpa pula. Kemudian Ta Heng dan rekan-rekannya dengan laku yang tergesa-gesa meninggalkan tempat tersebut. Penghoan Xiangjin setelah memandang para Houshiu itu sudah meninggalkannya, dengan perlahan dia menghela nafas. Sekonyong-konyong terdengar satu suara yang keras sekali, dan berbareng dengan itu, sebuah bayangan hitam telah melayang turun hendak menerkam kepala ketiga orang itu. Ternyata batu raksasa yang tadi kena dipukul oleh Heng Hao Osemhut dan belakangan kena pukulan Bu Heng Seng pula, jika dilihat dari sebelah luar tidak tampak perubahan apa-apa, tapi dalam ia ternyata sudah kopong sehingga kini gugur dengan menerbitkan suara yang bergemeruh sekali. Li Xiao Heng berseru keras, lalu sepasang tangannya dirangkapkan, kemudian didorongkannya keluar untuk memukul batu raksasa yang roboh itu, hingga seketika itu juga batu raksasa itu telah kena dipukul hancur lebur dan kepingan-kepingannya beterbangan di udara. Ternyata jurus yang dipakai oleh pemuda kita untuk memukul batu itu, adalah apa yang baru saja dapat diwariskan dari kepandaian Penghoan Siang Jin, yaitu ilmu Kongkong Chiang Hoat dengan jurus yang disebut Huilong Pei Kong, ombak yang bergelora sejajar dengan langit. Menampak hal itu, Penghoan Siang Jin berseru, bocah, kekuatan pukulanmu itu sungguh hebat sekali. Orang yang paling terkejut menyaksikan kehebatan tenaga dalam pemuda kita, adalah Bulim Chi Siu San Ie Tiong, karena dua bulan yang lalu dia pernah bertempur dengannya, hingga sungguh tidak disangka sama sekali, ketika baru saja dua bulan tidak berjumpa, tenaga dalam pemuda kita sudah maju demikian pesatnya. Seng hari perlahan-lahan sudah menjelang pagi, dan sinar matahari pagi mulai menampakkan cahaya yang lembut menyinari pulau Siau Chiap Tu, sedangkan sinar putri malam sudah mulai pudar. Penghoan Siang Jin dengan tangan kiri menggandeng Li Xiaohiong dan tangan kanannya menggandeng San Ie Tiong, dengan perlahan-lahan mereka berjalan menyusur pantai. Setelah perahu mereka sampai di pulau Tai Chiap Tu, Li Xiaohiong yang tinggal tetap berada di atas perahu menampak Penghoan Siang Jin dan San Ie Tiong naik ke darat, maka dengan lantas ia berkata kepada Huo Sio Tua itu, Boan Pue karena mempunyai urusan yang penting dan harus buru-buru balik ke Tiong Goan, lain hari bila ada waktu yang senggang. Dengan tertawa Penghoan Siang Jin lalu memotong bicara si pemuda sambil berkata, Bocah, jika memang kau mempunyai urusan yang penting, kau boleh segera pergi dan tak usah dengan bertelet-telet. Engkau mengatakan bila ada waktu yang senggang sudahlah, Ie Ji Ye, mari kita berangkat. Sehabis berkata begitu, lalu dia menarik tangan San Ie Tiong, kemudian dengan dua kali lompatan saja dia sudah menghilang ke dalam rimba yang berdekatan. Li Xiaohiong setelah menantikan bayangan kedua orang itu lemiap dari pandangannya, barulah dia membalikan tubuhnya dan mengayuh perahunya kembali menuju ke daerah Tiong Goan. Angin pagi hari yang meniup dengan santar, membuat perahu pemuda kita laju terlebih pesat lagi. Tidak antara lama kabut pun mulai naik dengan perlahan-lahan ke udara, sehingga pemandangan di empat penjuru menjadi samar-samar kelihatannya. Dalam waktu yang pendek itu, kabut yang tebal tampak memutih di delapan penjuru angin. Kabut istimewa yang tebal serupa ini, sering timbul di Selatong Hai dan menyukarkan sekali bagi para nelayan di sekitar tempat itu untuk menangkap ikan. Dalam hati Li Xiaohiong berpikir, sekalipun kabut ini sangat tebal dan menjemukan, tapi karena angin meniup ke jurusan yang ditujunya, maka asal aku mengemudikan perahuku dengan benar, pasti sekali akan dapat memasuki daerah Tiong Goan dengan tidak kurang suatu apa. Oleh karena itu, dengan malas-malasan diaduduk mengendalikan kemudi perahunya, yang dengan secara mantap sekali meluncur maju dengan amat pesatnya. Dalam pada itu, tiba-tiba pikiran Xiaohiong kepada Cheng Jie yang berwajah ayu dan manis. Tapi dimanakah sebenarnya si gadis jelita di saat itu? Di dalam hati Xiaohiong angat cemas memikirkan nasib Sinona yang belum berpengalaman dan kini tengah berkelana di kalangan Kang O. Kabut di hadapannya kian lama kian menebal hingga dia hanya dapat memandang pada jarak sejauh lima tombak. Saja, sedangkan di luar batas tersebut keadaan di sekitarnya sudah menjadi samar-samar. Terpisah dari kepala penahu dalam jarak sepuluh tombak jauhnya, terasa ada sesosok bayam gan hitam melewatinya, yang tampaknya seakan-akan sebuah perahu kecil juga. Pada saat itu karena Li Xiaohiong sudah hampir mencapai pantai, maka Xiang Xiang dia sudah turunkan layarnya, tapi dengan berbuat demikian, laju penahunya pun ternyata tidak menjadi berkurang. Ketika itu dia hanya merasa sangat heran, mengapa ada lain orang yang berani melakukan perlayaran dalam kabut yang sedemikian tebalnya dengan kecepatan yang luar biasa sekali. Selagi Xiaohiong memikirkan keadaan yang aneh ini, sekonyong-konyong dari arah belakangnya tampak melewat sebuah perahu besar, yang rupanya tengah mengejar perahu kecil yang dilihat pemuda kita di mukanya itu. Orang-orang yang berada di atas perahu besar itu karena terlampau memusatkan perhatian mereka kepada perahu kecil yang dikejar mereka itu, maka tak tahulah mereka, bahwa di samping mereka terdapat Li Xiaohiong yang sedang mengayuh perahunya. Sementara Li Xiaohiong yang telah berhasil mengejar pada belakang perahu besar itu, dengan cepat dia menyekal tali di atasnya, sehingga dengan sendirinya tubuhnya pun maju mengikuti lajunya perahu besar tersebut. Lajunya perahu besar ini jika dibandingkan dengan perahu kecil di mukanya, sudah tentu saja jauh lebih pesat lagi, karena tidak lama kemudian perahu besar itu sudah mendatangi semakin dekat, hingga dari suara itu dapat ditetapkan, bahwa perahu itu hanya terpisah kira-kira tinggal lima tombak saja jauhnya. Sekonyong-konyong dari sebelah dalam perahu besar itu terdengar suara orang laki-laki yang kasar, kaku dan perahu dalam bahasa Han, katanya, perempuan kecil, lekaslah dengan secara baik-baik menyerahkan dirimu dan jangan mencoba melarikan diri pula. Muridku yang telah menaksir terhadapmu, berarti bahwa kau memperoleh kebahagiaan yang tidak sedikit. Tadkala Li Xiaohong mendengar suara tersebut, ia menjadi sangat terperanjat dan diam-diam berkata di dalam hatinya, Aha, ternyata bahwa mereka itu adalah Heng Hao Osem Hood. Tapi siapakah orang yang mereka kejar itu? Jika mendengar perkataan tadi, maka teranglah sudah bahwa orang yang tengah mereka kejar-kejar itu adalah seorang wanita. Perempuan manakah yang telah menarik perhatian murid Kim Po Suf itu Li Xiaohong bertanya pada diri sendiri. Tapi orang yang berada dalam perahu kecil itu tidak meladani teriakan Heng Hao Osem Hood, selain mengayuh perahunya dengan lebih kerap dan cepat, tapi karena dia sudah menggunakan tenaga habis-habisan dan lama pula, maka perahunya tidak dapat laju terlebih pesat lagi, hingga ia sekarang telah semakin dekat jaraknya dengan perahu besar tadi. Tidak antara lama kemudian, terdengarlah suara seorang pemuda yang berkata, Heng Hao, mengapa engkau harus melarikan diri dengan tergopoh-gopoh? Kita pasti sekali tidak akan menjelakaimu, maka kalau ada omongan sesuatu baiklah kita perbincangkan dengan secara baik-baik saja. Li Xiaohong yang mendengar suara itu, segera kenali bahwa pemuda yang berkata-kata itu adalah bukan lain daripada Kin Lungo, hingga tidak terasa lagi dia menjadi agak jelas persoalannya dan diam-diam dia berpikir, kecuali Kin Lungo yang merasa tertarik dengan wanita di perahu kecil itu, masakah Heng Hao Osem Hood masih mempunyai keinginan yang gila itu? Ternyata tiga Buddha dari Sungai Gangga berlaku sangat keras terhadap murid-murid mereka, tapi terhadap murid mereka yang terakhir, yaitu Kin Lungo, mereka berlaku amat sungkan serta menyayanginya melampaui batas. Karena mereka mendapat kenyataan bahwa Kin Lungo ini orangnya sangat cerdik dan pandai bermuka-muka, hingga di antara murid-murid mereka, dialah murid yang paling disayang oleh ketiga gurunya ini. Oleh karena itu, apa saja yang diinginkannya, biasanya selalu tidak pernah tidak terwujud. Hektometer, bangsa liar ini kira bagaimana dapat dibandingkan dan dipersamakan dengan gadis Tiong Goan yang sopan santun menggerutulis Yao Hiong di dalam hatinya. Oleh karena si pemuda pernah bertarung dengan Kin Lungo, maka sudah tentu saja dia lebih bersimpati terhadap wanita tersebut. Tidak antara lama terdengar pula suara Kin Lungo yang berkata, Honeo, mengapa engkau masih mempertahankan adat istiadat bangsa Han yang sudah husang itu? Jika ditilik lukanya yang sudah sedemikian beratnya, apakah kiranya masih ada harapan akan dia bisa hidup lagi? Lebih baik dilemparkan keluar saja untuk menjadi umpannya ikan-ikan. Aku Kin Lungo di negeriku sendiri Tiantiok, sekarang indah, adalah seorang yang kaya raya, mengapakah Honeo tidak mau mengikutiku? Dengan berkata deikian, Kin Lungo bermaksud untuk memancing pada wanita itu, karena dia mengira bahwa gadis di Tiongkok gampang saja tertipu dan kemaru. Terhadap harta dunia seperti gadis-gadis di negaranya sendiri. Sedangkan orang yang tengah dikejar itu tetap mengayuh parahunya dengan terlebih keras pula, sehingga kini terdengar jelas suara wanita itu yang memaki, anjing liar yang kejam dan telengas, nonamu pasti akan membalaskan sakit hati suamiku itu. Suara itu yang mengandung kesedihan yang amat sangat, menyebabkan Li Xiaohi Yong terpaku dan seolah-olah terkena pukulan martil yang anggat berat. Maka dengan memegang rat-rat pada tali tersebut, mulutnya terdengar menggerutu, dia, oh, benarkah dia? Kemudian dia dapat merasakan, betapa orang itu dapat melupakannya, dan perkara itu memang telah bersangkutan dengan dirinya saja, hingga dengan sekonyong-konyong dia mengejutkan badannya, dan tubuhnya segera melayang ke belakang perahu besar itu. Pada saat itu karena turunnya kabut yang sangat tebal, maka Heng Hao Osemhut yang berada di atas perahu bersama Kin Lungo tidak dapat memergoki pemuda kita yang kini sedang bersembunyi di belakang perahu mereka. Li Xiaohi Yong dengan hati yang tabah segera melangkah maju setindak demi setindak, dan tak kala berjalan sampai lima tombak janahnya, tiba-tiba di hadapannya tampak empat bayangan manusia. Yang berdiri di tengah-tengah adalah seorang yang bertubuh tinggi besar dan tak dapat disangsikan lagi tentulah progo tak adanya, sedangkan orang yang berdiri di samping dan memakai pakaian sebagai seorang pelajar, tidak lain daripada Kin Lungo sendiri. Keempat orang ini sedang memusatkan perhatian mereka terhadap orang yang tengah melarikan diri. Di hadapan itu, sehingga sekali-kali mereka tidak pernah menyangka, bahwa di belakang perahu besar mereka bersembunyi seseorang musuh besar mereka. Orang yang melarikan diri di muka mereka, tampaknya sangat paham sekali terhadap daerah perairan di sekitarnya, dan pada saat itu pengayuh wanita di depannya itu telah membelok ke kanan, sehingga Li Xiaohi Yong mengetahui, bahwa arah yang dituju wanita itu adalah menuju ke daratan. Akan tetapi Hang Hao Osem Hu tinggal tetap membutuhi wanita di hadapan mereka dengan sangat rapatnya. Sekonyong-konyong progo tak berbicara dalam bahasanya sendiri, dengan sepasang tangannya mengangkat jangkar hendak dilontarkannya ke depan, tapi Kin Lungo buru-buru menghalanginya. Pada saat itu kabut di hadapannya sekonyong-konyong menjadi demikian tebalnya, dan menurut pemberitahuan penghoan siang jin, Li Xiaohi Yong mengetahui bahwa dia sudah memasuki daerah pesisir, tapi karena selat di tiga gunung ini dikitari dengan daratan maka kabut demikian tidak mudah buyar, hingga seketika itu sampai pun lima jari bila diulurkan agak jauh ke muka, tidak terlihat sama sekali saking tebalnya kabut tersebut. Dalam pada itu Li Xiaohi Yong telah menghampiri semakin dekat ke arah keempat orang lawannya yang amat tangguh itu, hingga kini dia hanya terpisah tiga tombak saja jauhnya dari mereka, maka jika seandainya pada waktu itu ketiga pendeta asing tersebut tidak memperhatikan begitu sangat kepada wanita di hadapan mereka, apakah masih mungkin Li Xiaohi Yong bisa berlaku aman dalam tempat persembunyiannya? Hampir dalam saat itu juga sekonyong-konyong Kin Lungo terdengar berseru, Hun Yo, lekas berhenti, kalau tidak, maka subpeku akan melontarkan jangkar ke arahmu. Tampaknya dia pun menginsyafiakan keadaan yang tidak menguntungkan bagi pihaknya sendiri, karena dalam kabut yang demikian tebalnya ini, sudah tentu saja pihak lawannya mudah sekali melenyapkan diri. Tapi sekalipun orang yang dikejar itu dengan secara licin dapat melenyapkan dirinya dalam suasana kabut yang tebal itu, namun dengan mengikuti suara air dari pihak yang melarikan diri dan disertai tenaga dalam mereka berempat yang sangat hebat, maka terus saja mereka mengikuti di belakang wanita itu. Progota yang bertabiat paling kasar serta berangasan, pada saat itu dia telah mengangkat jangkar itu tinggi-tinggi. Jika dia tak berhasil menyandak pelarian di mukanya itu, dia sudah bersedia untuk menenggelamkan perahu lawannya itu, agar supaya orang-orang di kalagan Kang Ong tidak mengetahui, bahwa mereka telah menghina seorang wanita sehingga menerbitkan tertawaan orang banyak. Siapa tahu justru dalam saat yang tegang ini, tiba-tiba perahu dihadapannya lenyap, dan dari empat penjuru datang ombak yang bergelombang mendampar perahu besar mereka, hingga kecuali suara ombak, tidak terdengar suara apa-apa lagi. Buru-buru Kim Posuf menarik pulang pergi sepasang tangannya, untuk mengurangi laju perahu besarnya itu. Kim Lungo yang berdiri di geladak perahu lalu berteriak dengan suara kenas, Awas, di sebelah kanan terdapat batu karang, kata-kata ini sudah tentu saja telah diteriakannya dalam bahasanya sendiri. Sekalipun laju perahu mereka sudah banyak berkurang, tapi maju perahu itu masih tetap pesat sekali, hingga perahu mereka pasti akan hancur tertumbuk dengan batu karang itu. Sekonyong-konyong terdengar suara bertumbukan yang keras sekali. Pada sebelum perahu mereka dapat ditahan, tubuh perahu mereka telah menyeruduk batu karang itu, hingga sekalipun Heng Hao Osemhut mempunyai kepandayan yang lebih tinggi sekalipun, mereka tidak berdaya untuk dapat mengelakkan pertumbukan tersebut. Progota baru saja berpikir hendak memaki, tetapi keburu dicegah oleh Kim Posuf, yang mukanya menunjukkan senyum penuh kelicikan. Kemudian Kim Posuf lalu berseru, Honio, engkau benar pintar sekali, aku Kim Posuf merasa sangat bangga sekali atas sepak terjangmu begitulah dia berbicara dalam bahasa Hang Yang Kaku, sambil memberi isyarat kepada Progota, yang segera dapat menangkap apa arti isyarat kawannya itu. Li Xiao Hiong yang berotak sangat cerdik, Xiang Xiang sudah mengetahui tipu muslihat Kim Posuf, maka dengan separuh membungkukan diri dia sudah maju tiga langkah, sehingga jaraknya terpisah dengan Kim Posuf dan kawannya sudah sangat dekat sekali. Tidak antara lama terpisah kurang lebih sepuluh tombak dari perahu besar mereka, terdengar suara wanita itu yang berkata dengan suara dingin, anjing-anjing bangsa liar, sekarang barulah kalian dapat merasakan tindakanku. Tunggulah sampai kalian seorang demi seorang menjadi umpan ikan-ikan dan udang-udang yang kelaparan. Kim Posuf tertawa bergelak-gelak, sedangkan tangan kanan Progota bergerak dan melemparkan jangkar ke arah perahu wanita dihadapannya itu. Tenaga Progota jika dibandingkan dengan tenaga penghuan Xiang Jin, boleh dikatakan hampir bersamaan saja, maka sekali dia melemparkan jangkar itu, adalah dengan tenaga yang sehebat-hebatnya, hingga dengan mengeluarkan suara seret, seret jangkar tersebut telah melayang ke arah perahu wanita itu. Sementara Li Xiao Hong yang sudah siang-siang menduga akan terjadinya peristiwa demikian, dengan cepat dia mengejar pada jangkar yang tengah melayang mencari sasarannya itu. Di samping itu, selagi tubuhnya melewati keempat lawannya itu, Xiao Hong tidak lupa memukulkan tinjunya pada keempat orang lawannya itu. Kim Posuf yang secara sekonyong-konyong merasakan ada angin dingin yang menyerang dari belakangnya, dengan tidak disadari dia sudah membalikan tubuhnya, dengan sepasang tangannya menjaga dadanya. Setelah itu, barulah dia ingin mengambil tindakan berikutnya. Memang hal itu adalah apa yang diharapkan oleh Li Xiao Hong, karena dengan menggunakan kesempatan ini, dia sudah melewati kepala perahu mereka dan dengan cepat mengejar pada jangkar yang tengah melayang itu. Waktu keempat orang itu menyadari bahwa diri mereka telah tertipu, ternyata mereka sudah terlambat untuk mencegah aksi Li Xiao Hong selanjutnya. Sedangkin Lungo yang paling benci terhadap Li Xiao Hong, dalam waktu pendek dia sudah mengenali, bahwa orang yang menipu mereka itu adalah Li Xiao Hong sendiri, maka tidak terasa lagi dia sudah terlepasan omong sambil berkata, dia, bocah cilik itu. Dengan cepat dia beritahukan kepada gurunya tentang pemuda kita ini. Perubahan yang telah terjadi sekejap metu itu telah membuat ketiga pendekta asing itu menjadi gusar dan memaki kalang kabutan kepada Li Xiao Hong dalam bahasa mereka sendiri, selagi Li Xiao Hong sendiri lompat melewati perahu mereka sehingga lima tombak jauhnya dan berhasil dapat mengejar jangkar tersebut. Li Xiao Hong yang sudah mendengar dengan jelas suara melayangnya jangkar itu, buru-buru dia menghempos semangatnya dengan keras dan tendangan kakinya ke arah jangkar itu sehingga dia sendiri dengan meminjam tenaga tendangan itu, telah melambungkan dirinya ke atas dan membuat jangkar itu berubah arahnya menjadi miring dan jatuh ke sebelah bawah. Dengan mengeluarkan suara blung yang amat nyaring, jangkar tersebut telah jatuh kecemplung ke dalam laut. Di antara suara jatuhnya jangkar itu, terdengar juga suara jeritan terkejut dari seorang wanita. Bersamaan dengan itu, perahu itu pun tampak dikayuh dengan tergopoh-gopoh dan memutar haluannya ke kiri dan laju pula sehingga lima tombak pula jauhnya. Li Xiao Hong buru-buru menarik kakinya yang sudah hampir mencapai permukaan air kurang lebih dua meter lagi, dan dalam keterkejutannya itu, si pemuda segera mengebutkan sepasang lengan bajunya ke arah ombak yang terasa mendampar-dampar itu, dengan mana ia menggunakan tenaga yang membalik untuk membuat tubuhnya melayang kembali ke atas sehingga tiga tombak jauhnya, kemudian dengan cepat menuju ke atas geladak perahu sambil berseru, Kun Mo Ai, apakah hengkau ada di situ? Dalam pada itu, dari dalam perahu tampak ada dayung yang diulurkan ke arahnya, hingga Xiao Hong dengan berpedoman pada dayung tersebut, segera melayang turun ke dalam perahu bagaikan selembar daun yang gugur tertiup angin. Di antara kabut isang demikian tebalnya, dia melihat sepasang metu yang besar sedang memandang kepadanya. Li Xiao Hong berdiri di atas kepala perahu, tidak berani meju dan masuk ke dalam perahu pada sebelum mendapat perkenan dari pemiliknya. Oleh karena itu, ia merasa ragu-ragu kera bagaimana ia harus berbuat selanjutnya. Kun Mo Ai, apakah hengkau ini benar Kun Mo Ai adanya? Apakah boleh aku turun masuk? Bayangan wanita dalam kabut itu memang mirip Fui Xiao Hun adanya, tapi ketika melihat sikapnya yang demikian dinginnya, ia menjadi ragu dan tidak berani membuka mulut sembarangan. Wanita muda itu mula-mula tidak menjawab pertanyaan pemuda kita, hingga Li Xiao Hong pun terpaksa berdiri terpaku di kepala perahu. Kemudian terdengar wanita tersebut menjawab dengan nada suara yang datar, katanya, tidak salah. Hiong. Litu aku, aku ini memang benarlah Fui Xiao Hun. Tidak kunyana bahwa kita dapat saling berjumpa di sini, tapi dari nada suara itu, jelas sekali kedengaran olehnya tentang perasaan kecewa dan pedih yang terkandung dalam hati wanita itu. Li Xiao Hong jadi menghela napas panjang. Setelah mendapat perkenan, barulah dia berani masuk dan menghampiri kepada Sin Dona. Di tengah-tengah perahu. Benar saja ia menampak duduk seorang wanita muda, yang ternyata memang benar adalah nona Fui Xiao Hun, tapi sikapnya amat dingin dan berbeda jauh daripada sedia kala. Li Xiao Hong jadi kemekmek sesaat lamanya, kemudian ia tertawa getir lalu menjawab, Hun Mo Ai, aku sungguh gembira sekali dapat berjumpa pula denganmu, kau selama hari-hari ini apakah? Waktu si pemuda berkata-kata sampai di situ, sekonyong-konyong dari arah yang jauh terdengar suara rintihan yang perlahan sekali, yang kemudian disusul dengan terdengarnya suara Kin Lungo yang memanggil, suhu, lekas, lekas lompat ke atas batu karang. Kemudian dia disusul dengan makian dalam bahasa asing yang lalu dilanjutkan dengan gerengan kemarahan dari progota. Pada saat itu, barulah Fui Xiao Hun menunjukkan senyumannya yang dingin. Li Xiao Hiong dengan menggunakan kesempatan baik ini, lalu berkata dengan memuji pada Sin Dona itu, Hun Mo Ai, engka sungguh cerdik sekali. Aku sangat kagum atas tipu musliatmu yang berhasil itu. Fui Xiao Hun yang mendengar pujian pemuda kita, hanya tersenyum tawar dan lalu berkata, Ah, Lituako, ternyata engkau telah memuji orang dengan secara berlebih-lebihan. Li Xiao Hiong yang melihat orang yang berbaring di atas ranjang batu itu membelakangi tubuhnya Fui Xiao Kun, dia hanya melihat rambutnya yang kusut menutupi sebagian besar dari mukanya, pakaiannya tidak keruan macam dan sangat menyolok mata, hingga pemuda kita lalu berkata, Siapakah dia? Tampaknya dia menderita. Luka-luka yang sangat parah. Biarlah aku coba mengobatinnya. Fui Xiao Kun lalu tertawa aneh, mukanya memperlihatkan perasaan yang luar biasa dan lalu berkata, Tak berani, aku menyebukan Li Tai Hiap. Mengenai siapa gerangan orang ini? Tai Hiap siang-siang sudah seharusnya mengetahuinya. Sekarang aku persilahkan engkau meninggalkan tempat ini selekas mungkin. Karena nona itu selalu menyebut-nyebut namanya dengan sebutan Tai Hiap, pendekar agung, maka Xiao Hiong merasa amat canggung dan jengah. Air matu, tampak mengembang di kelopak mata pemuda kita, tapi jelas sekali bahwa itu bukan mencerminkan kesedihan, melainkan kemarahanlah yang meliputi hati sanubarinya, karena sekalipun benar tempoh hari Xiao Hiong telah berlaku tidak selayaknya terhadap si nona, tapi setelah melampaui jangka waktu yang cukup lama, ia anggap itu sudah seharusnya jika dia dapat memaafkannya. Oleh karena berpikir demikian, bibirnya Li Xiao Hiong menjadi menggigil, dan setelah berdiam lama juga, barulah dia berkata, Kun Mo Ai. Kau, kau, Ai, sehabis berkata begitu, mukanya menunjukkan perasaan kecewa dan jengkel, sedangkan pada sinar matanya terpancar sinar pandangan matah yang sangat suram. Kata-kata Kun Mo Ai ini bagaikan palu godam yang menghantam lubuk hati sinona, hingga pada saat itu dia pun tidak dapat lagi menahan perasaannya, dan dengan serta merta air matanya jatuh berderai-derai, maka tangannya pun terpaksa menutupi mukanya sambil kemudian berkata, Li Xiao Hiong. Li Xiao Hiong. Mengapakah kau membiarkan aku menjumpaimu? Li Xiao Hiong lalu menunjukkan senyumnya, dengan mana perasaan terhibur pun melintas di mukanya, hingga senyuman ini seakan-akan tidak terlupakan oleh Fui Xiao Kun. Lalu dia berkata, Kun Mo Ai. Sesungguhnya aku telah melakukan sesuatu yang tidak selayaknya terhadapmu, kata si pemuda akhirnya. Tapi, sudahlah. Kejadian masa lampau tidak usah diungkat-ungkat lagi. Kau, kau sudah, sudah menikah, bukan? Sambil berkata begitu, Li Xiao Hiong lalu menunjuk pada orang yang terluka dan terbaring di atas ranjang batu itu. Fui Xiao Kun menganggukan kepalanya, sedangkan pada wajahnya tertampak kesedihan yang nyata sekali. Dengan perasaan heran Li Xiao Hiong lalu berkata, siapakah dia itu karena dengan sesungguhnya dia tak mengenalinya. Fui Xiao Kun seakan-akan menyesalkan Li Xiao Hiong dan lalu menjawab dengan singkat dan tandas, Kim I Ae. Mendengar jawaban si nona, tanpa terasa lagi si ono hiong mencekal kedua pundak si nona sambil bertanya dengan perasaan ragu-ragu, Kim I Ae. Benarkah dia itu Tian Mo Kim I Ae? Dengan tidak menunggu lagi sehingga si nona mengiakan dengan anggukan kepalanya, ia telah membenarkan pertanyaannya sendiri dan memaksakannya untuk menghampiri kemuka ranjang itu. Fui Xiao Kun mengira bahwa Li Xiao Hiong hendak membalas dendam kesumatnya yang lampau itu, hingga saking gugupnya dia segera berteriak, Hiong Kho. Engkau. Tidak boleh, aku tidak membelahkan engkau untuk melukainya. Sambil berkata begitu, dia segera menarik tangan kiri pemuda kita. Kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Li Xiao Hiong lalu menyingkapkan rambut yang menutupi muka orang itu, dan setelah rambut itu tersingkap, maka tampaklah muka yang sukar dilupakan dihadapannya. Orang itu ternyata bukan lain daripada Kim I Ae. Melihat bekas goresan golok yang bersilang dengan dalam sekali di hidung orang itu, Xiao Hiong jadi teringat bagaimana tempoh hari dia telah jatuh bersama-sama Gou Lenggong ke dalam jurang, hingga tak terasa lagi dia menjadi bergidik mikirkan peristiwa tersebut. Li Xiao Hiong jadi menghela nafas, kemudian mengulurkan tangannya merabah bidung Kim I Ae, dengan mana ia mendapat kenyataan bahwa orang itu masih bernafas. Oleh karena itu, sambil menggoyang-goyangkan kepala dia berkata, masih bagus. Lukanya tidak terlampau berat, barangkali setelah beristirahat beberapa jam lagi lamanya, dia pasti akan dapat siuman kembali. Kemudian Li Xiao Hiong mengalihkan pandangannya pada Fui Xiao Kun yang tengah memperhatikan Kim I Ae, sedangkan di dalam hatinya dia merasa heran, mengapakah kedua orang bisa terangkap menjadi jodoh satu sama lain? Dan mengapakah mereka dapat berdiam di dalam guha yang demikian sunyi serta tempat yang liar begini? Fui Xiao Kun pun dapat merasakan bahwa Li Xiao Hiong tengah memperhatikannya dengan perasaan heran, hingga tidak terasa lagi kedua pipinya menjadi merah, kemudian sambil tertawa kecil dia berkata, bukankah kau tengah merasa heran mengapa aku dapat kawin dengannya? Sambil berkata begitu, dia melirik pada Kim I Ae yang tengah berbaring di atas ranjang batu itu. Li Xiao Hiong mengiakan dengan menganggukan kepalanya. Fui Xiao Kun setelah tertawa getir, lalu mempersilahkan Xiao Hiong duduk di bangku di sebelah kanannya, setelah itu barulah dia menceritakan kisahnya sebagai berikut, tahukah kau setelah tempoh hari aku menerjunkan diri ke dalam laut dan kemudian, Fui Xiao Kun tak kala berkata sampai di situ, dia lalu memandang pada Li Xiao Hiong dengan di otaknya terbayang sebuah peristiwa yang tidak mudah dilupakannya. Li Xiao Hiong tentu saja mengetahui apa yang dimaksudkannya, maka pada saat itu mukanya jadi merah karena kemalu-maluan, hal mana mengingatkannya akan peristiwa hilangnya Kim Bui Ae Leng. Ai, Hiong Ke, Fui Xiao Kun segera mengetahui bahwa hati pemuda itu tentulah merasa sangat terluka, karena dia sendiri pun tempoh hari pernah juga merasakannya. Yaitu kera bagaimana pada waktu mereka bertemu untuk pertama kalinya, kemudian dilanjutkan dengan rasa senang dan jatuh hati kepada pemuda kita. Ia merasa bertanggung jawab atas diri pemuda itu. Tapi ketika berpikir lebih jauh, ia merasa agak menyesal dan bertanya pada diri sendiri, bukankah dia telah menikah dengan orang yang paling dibencinya di dalam dunia ini yaitu Kim Bui Ae. Leng Cici bagaimana Fui Xiao Kun tidak mengetahui mengapa ada menyebut Leng Cici, tapi dengan melihat wajah Li Xiao Hiong dia segera mengetahui sebagian daripada apa yang telah dirasakan oleh pemuda kita ini. Li Xiao Hiong tidak menjawab pertanyaan orang, tapi dia hanya menggeleng-gelengkan kepala dan berdiri terpaku bagaikan orang-orangan penghalau burung di tengah sawah. Dia merasa sangat berterima kasih terhadap kecintaan Fui Xiao Kun kepada Kim Bui Ae Leng. Fui Xiao Kun tidak mau menanyakan soal-soal yang menyedihkan kepada pemuda kita, kemudian dialanjutkan perkataannya, tempoh hari setelah aku terjun ke dalam laut, aku sangat benci terhadap segala apapun, aku pun membenci terhadap diriku sendiri. Oleh karena itulah maka aku mengambil jalan pendek hendak menamatkan riwayatku. Aku pikir, setelah aku menenggelamkan diriku ke laut, pasti aku akan mati tenggekam. Pada waktu itu dalam ombak yang sangat besar dan tak untuk ditahannya, aku telah jatuh pingsan dengan hanya meneguk berapa kali air laut saja. Mendengarkan kisahnya ini, pikiran Li Xiao Hiong kemudian melayang pada waktu yang lampau itu, sewaktu Fui Xiao Kun menerjunkan dirinya ke dalam laut, perlahan-lahan tubuhnya lenyap tidak berbekas. Entah sudah lewat berapa lama, ketika aku siuman kembali seluruh badanku basah kuyuk. Aku pikir, mungkin juga karena dinginnya, maka aku telah tersadar dari pingsanku, begitulah Fui Xiao Kun melanjutkan ceritanya. Pada saat itu langit sudah gelap, sinar bintang tampak berkelap gelip di angkasa raya. Tad kala itu aku rasakan tangan dan kakiku lemas tak berdaya, seluruh badanku pun terasa sangat lelah. Dalam kesunyian malam di sekelilingku, aku tidak memikirkan pula segala sesuatu yang akan terjadi atas diriku. Seketika itu aku terbujur terlentang dan tak tahu, apakah diriku berada di dalam air atau di daratan. Atau mungkin pula di atas perahu. Karena aku tidak menghiraukan pula nasib apa yang akan menimpa atas diriku. Sekonyong-konyong dari jarak yang terpisah agak jauh terlihat sinar api yang gilang-gemilang, yang kemudian disusul dengan suara seorang anak kecil yang berkata, nai-nai, nona itu ada di sini. Kemudian dia disusul dengan suara seorang wanita yang berkata, anak yang pintar, coba kau lihat baik-baik, janganlah kau biarkan orang baik itu mati karena kedinginan. Anak itu lalu melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh wanita itu dan dengan segera Fui Xiao Kun merasakan ada seseorang yang berdiri di samping tubuhnya. Nai-nai, dia sudah sioman. Oh, kau lihatlah seluruh tubuhnya basah kuyuk. Pada saat itu, wanita itu pun sudah jalan menghampiri si nona yang sekujur badannya telah basah itu, hingga tidak terasa lagi dia berkata, Ai-nai, Xiao Hou, engkau tentunya mengalami banyak kesukaran. Hou Niu, apakah engkau merasa baikan ternyata dia pun tahu bahwa si nona telah mendusin dari pingsannya. Fui Xiao Kun merasa terharu sekali terhadap kebaikan wanita ini, tapi rasa putus asa yang ketika itu tengah meliputi dirinya, telah membuat segala sesuatu berubah menjemukan dalam pandangannya, hingga terhadap wanita yang demikian baik hati ini dia bersikap tawar sekali. Tatkala Fui Xiao Kun bercerita sampai di situ, Li Xiao Hiong sekonyong-konyong memotong pembicaraan orang sambil bertanya, kau terdampar ke tempat apa? Pada waktu Fui Xiao Kun memandang si pemuda yang mengajukan pertanyaan yang mengandung perasaan khawatirnya itu, hatinya merasa agak terhibur, terlebih-lebih ketika melihat pandangan matanya yang lembut itu. Bukankah itu masih tetap sama seperti dahulu? Dengan perasaan terharu Fui Xiao Kun lalu menyahut, pada saat itu aku baru mengetahui, bahwa diriku telah tertolong oleh istri nelayan, dari siapa baru aku telah diberitahukan, bahwa diriku ini pada saat itu telah terdampar di desa Chiang Lo yang letaknya terpisah seratus li lebih dari buhan. Sudah itu Li Xiao Hiong lalu berkata, nasibmu ternyata lebih baik daripada ku, ai, aku. Air mata Fui Xiao Kun sudah mengembang pula di kelopak matanya, sedangkan perasaan bencinya siang-siang telah lenyap bagaikan awan tertiup angin, kemudian dalam merabah-rabah tangan pemuda kita sambil memaksakan dirinya tersenyum, dan berkata, Hiong Ko, Sudahlah jangan memikirkan segala sesuatu yang sudah. Biarlah aku menceritakan lebih lanjut peristiwa yang telah menimpa atas diriku. Li Xiao Hiong lalu menganggukan kepalanya, sudah itu, dia pun dengan pelahan-pelahan mengusap-usap rambut yang kusut serta halus dan panjang dari Sinona dengan hati yang tak terkatakan gembiranya, karena dia mengetahui bahwa kini adiknya ini sudah mempunyai senderan, hingga tidak peduli siapa, sedikitnya perasaan khawatirnya telah menjadi berkurang juga. Fui Xiao Kun lalu melanjutkan penuturannya, sejak aku ditolong oleh istri Sinelayan, sinyonya tersebut karena merasa kasihan atas diriku yang sebatang kera, apalagi cucu mereka telah sepakat dan menyenangiku pula, maka aku telah diizinkan akan tinggal bersama-sama mereka. Begitulah setelah berselang setengah tahun lamanya, pada waktu semua pengharapanku akan dapat hidup senang telah siang-siang terkubur untuk selama-lamanya, tiba-tiba pada suatu hari. Kim Ie telah muncul dengan secara yang tidak terduga. Li Xiao Hiong yang mendengar sampai di situ, tiba-tiba saja perasaannya pun menjadi tegang, sehingga badannya pun jadi bergemetar tanpa terasa pula. Ternyata rumah gubuk kecil itu adalah rumah istri Nelayan tersebut, Fui Xiao Kun bercerita terus, sekonyong-konyong saja muncul gelombang hasar. Hari itu sebenarnya aku tengah menemani istri Nelayan itu bekerja, wajah Fui Xiao Kun jadi berubah suam karena pikirannya terpengaruh oleh kejadian yang lampau itu. Tok terdengar suara ketukan pintu, kemudian disusul dengan suara seorang laki-laki yang berkata-kata, buka pintu. Kun Moai, keluarlah. Aku yang mendengar suara orang itu, wajahku menjadi pucat lesi, sedangkan telingaku bagaikan mendengar suara sesuatu yang agak mengejutkan, itulah Tian Mo Kim Ie. Untuk melarikan diri, baginya sudah tak mungkin lagi. Begitulah aku berpikir, tidak terasa lagi aku lalu menyekal badi-badi, kemudian dengan perlahan-lahan aku membuka pintu. Ternyata orang yang berdiri di hadapanku itu, adalah seorang pemuda yang tampaknya sangat lelah sekali, hingga aku seakan-akan tidak mengenalinya lagi, tapi memang benarlah bahwa dia itu Kim Ie yang paling ku benci. Kun Moai. Kun Moai. Kau telah menyebabkan aku sangat menderita. Nada suara Kim Ie demikian menyayatkan hati, kedua tangannya yang memegang pintu seakan-akan hendak terlepas dan badannya seperti hendak jatuh saja. Dengan suara dingin aku berkata, Kim Ie, lekas kau pergi dari hadapanku. Pergilah sejauh-jauhnya, aku tidak sudi melihat cacongormu lagi untuk selama-lamanya, lekas pergi. Aku sendiri tidak tahu dari mana datangnya keberanianku itu, sehingga aku demikian bersemangatnya telah mendamperatnya. Dengan mulut terngang Hakim Ie memandang kepadaku. Rambutnya yang sudah lama tidak terurus menutupi mukanya yang dahulunya tampan, sehingga belum pernah aku mendengar dia berkata dengan suara yang begitu putus harapan, Kun Moai, orang yang harus mendapat hukuman darimu sebenarnya bukanlah aku, kau tidak sepatutnya terus-terusan membenciku. Agaknya Tuhan masih mengasihaniku sehingga aku dapat mencarimu, cintaku yang demikian tulus dan dalamnya, mengapakah kau balas dengan keruk yang begitu menyakitkan hati? Dengan perasaan terharu aku lalu menangis terisak-isak sambil menutupi muka dengan kedua telapak tanganku, sedangkan mulutku berulang-ulang berkata, aku benci, aku benci sekali kalian berdua, yang dimaksudkan dengan kalian berdua olahku adalah, kau Kim Ie dan Li Xiao Yong, Ah, kau Kim Ie, kau kenapa? Pada saat itu dengan sekonyong-konyong Kim Ie telah memegang dadanya, sedangkan wajahnya tampak pucat lesi dan dengan mendadak saja ia jatuh roboh di hadapanku.